walaupun suaranya fals suara gitarnya juga acak kadul itu cewek sudah pasti jatuh cinta sama kita Halo teman-teman kembali lagi bersama saya dengan Randy Monty channel fixtagram video tajam beragam pada hari ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang bernama Gitar Tuna sebuah aplikasi yang khusus dirancang untuk mencuning gitar jadi buat teman-teman yang saat ini sedang belajar gitar atau bahkan yang sudah profesional sekalipun bisa memanfaatkan aplikasi yang satu ini hanya cukup dengan menggunakan smartphone simple dan sangat canggih juga modern sangat berbeda kalau dibandingkan dengan zaman saya dulu zaman sebelum masehi ya dimana belajar gitar itu sangat susah jadi harus berguru ke orang yang benar-benar bisa ngajarin gitar dan pada waktu itu orang yang bisa main gitar itu tuh langka Bro enggak kayak sekarang menjamur waktu itu bisa main gitar dengan menggunakan kunci C seperti ini rasanya tuh udah kayak orang paling ganteng sekabupaten apalagi bisa main dengan kunci yang kayak begini Bro terus bisa nyanyi di depan cewek walaupun suaranya Fales suara gitarnya juga acak kadul itu cewek sudah pasti jatuh cinta sama kita Bro ya udah sekarang langsung aja kita simak tutorial dan reviewnya check this out hai hai oke langsung aja kita buka aplikasinya gitar tuna logonya seperti ini ya guys tadi aplikasinya juga sudah saya update sudah masuk saya coba review dulu kita cek tampilan yang ada pada menu pengaturan masuk ke pilihan tuning alat musik yang pertama ada gitar dengan susunan nada ada standar EA DGB untuk tuning gitar 6 senar dengan pilihan power open extras ini bisa kita aktifkan dengan meng-update aplikasi pada versi pro atau premium tapi disini kita masih bisa tuning gitar yang menggunakan 7 atau 12 senar alat musik yang berikutnya yang kedua yaitu ukulele dan kafa quino ukulele dengan susunan ada standar GC EA soprano in C buat teman-teman yang belum pada tahu perlu juga saya sedikit jelaskan kalau ukulele itu ada empat jenis yang pertama ada tipe soprano ini ukulele dengan ukuran yang paling kecil lalu tipe konser itu ukulele dengan fingerboard yang lebih besar terus ukulele tenor itu ukurannya lebih besar lagi dan suara yang dihasilkan itu nyaris lebih mirip sama gitar terus ukulele bariton yang tuningnya sama seperti gitar yaitu DGBE dan terakhir yang keempat itu ada ukulele bass alat musik ketiga yaitu bass 4 senar dan 5 senar kemudian ada keluarga violin ada violin viola cello fidel terus alat musik yang terakhir yaitu folk instrumen ada mandolin balalaika banjo 4 senar dan 5 senar custom tuning dan chromatic tuner bisa kita aktifkan juga dengan mengupdate aplikasi pada versi pro atau premium kita balik dulu disini juga ada pilihan gitar headstock mau menggunakan kepala gitar yang akustik atau elektrik saya coba pakai yang akustik saja sekarang kita masuk ke menu tools disini ada fitur metronom dan perpustakaan chord saya coba masuk ke metronom dulu ya guys seperti kita semua tahu fungsi utama metronom ini adalah untuk menjaga tempo dengan cara memberikan ketukan supaya kita tahu kan ketukan dimulai dan berapa note yang kita mainkan diantara setiap truk pengaturan default aplikasi dengan ketukan 4 per 4 tanda 4 per 4 ini artinya dalam satu irama punya 4 notes per 4 atau bisa juga dengan ukuran ketukan yang lainnya kita bisa menentukan tempo dengan cara menambahkan atau mengurangi seperti ini ya guys atau bisa juga dengan menentukan secara manual yang berikutnya kita masuk ke perpustakaan chord pada pilihan pengaturan kita bisa memilih chord yang ingin ditampilkan disini ada gitar sama ukulele sekarang kita coba untuk tuning gitar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beri Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton